ini hanya contoh karena ini banyak sisanya jadi saya ngicirkannya banyak-banyak mungkin segini cukup standarnya ya lebih dikit lagi juga enggak papa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ahmad Sule di channel pejuang nafkah baiklah pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses pengambilan bibit rumput BD yang akan dikirim ke Gorontalo desanya desa Marina kalau nggak salah Mirana nah lupa pokoknya ke Gorontalo dengan Pak Ali itu penonton setiap channel pejuang nafkah itu Oke langsung saja seperti apa saya ngambil bibitnya langsung kita lihat sebetulnya untuk bibit rumput BD ini ya yang bagusnya adalah rumput BD yang tua jadi ketika kita menanam itu meskipun sedikit kering tanahnya dia rumputnya itu lambat mati bukannya enggak bisa mati tapi cuma lambat matinya dibanding dengan rumput yang masih muda itu kena panas sedikit aja itu yang muda itu bisa mati karena masih rentan gitulah tapi kenapa saya memilihkan bibit yang pendek-pendek ini karena sebelumnya saya sudah video call sama Pak Alinya beliau ingin minta bibit yang pendek-pendek ini saja katanya hanya untuk uji coba dan nantinya beliau jika disana mau hidup atau perkembangannya bagus beliau mau pesan lagi berkarung-karung kata beliau semoga ini nanti bisa hidup dan bisa berkembang bagus di burun lalu amin karena ini sudah terlalu senja jadi saya lanjutkan besok pagi untuk memakingnya ini proses pembersihan akar dari tanah tapi ya enggak terlalu bersih kalau bersih-bersih banget nanti takutnya malah kering akarnya enggak mau tumbuh lagi nanti setelah sampai tujuan lalu saya susun di itu patok biar rata dan bisa kita ngikatnya dengan mudah nantinya jadi seperti ini penampakannya patok kanan kiri kasih tali bawahnya baru kita susun rumput pd diatasnya nah seperti itu lalu kita ikat diingatkan kembali bagi dulur-dulur yang baru bergabung di channel saya alangkah baiknya jika diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya dulur dapat pemberitahuan jika saya sudah upload video terbaru dari saya dan jangan lupa tinggalkan komentar juga bagikan video ini jika dirasa bermanfaat saya sangat berterima kasih kepada dulur yang selalu setia menonton channel saya dan semoga para subscriber dan penonton dimurahkan rezekinya jika dalam keadaan sakit semoga disembuhkan Allah SWT dan jika masih jumlah semoga cepat mendapatkan pasangan pendamping hidupnya amin amin ya robbal alamin lalu kita timbang untuk hari ini saya ngirim dua tujuan yaitu pertama ke burun talo yang kedua ke majalengka dan ini yang untuk majalengka beliau order 5 kilo nah ini kurang sedikit ini 5 kilonya jadi nanti saya tambahin dan ini sudah saya tambahin sedikit genap 5 kilo sebenarnya kurang 5 kilo sih tapi nanti untuk kerdus kemas jadi genap 5 kilo sebelum kita kemas ke kerdus saya bungkus akarnya menggunakan kantong kresek supaya akarnya tidak mudah kering atau kandungan air yang di dalam akarnya tidak menguap jadi lebih tahan untuk pengiriman jarak jauh Insya Allah dan semoga memang tahan untuk pengiriman jarak jauh jangka waktu 3 hingga 4 hari perjalanan setelah kita bungkus plastik akarnya barulah kita kemas ke dalam kerdus oh iya kenapa itu ujung rumputnya nggak saya ratakan atau nggak saya pangkas itu menurut saya itu jauh lebih bagus yang nggak dipangkas ketimbang yang dipangkas karena nanti waktu kita tanam dia akan lebih cepat berkembang rumput BD berkembang melalui ruas-ruas itu bukan melalui peranakan dan dia akan selalu mengisi ruang-ruang yang kosong di sebelah-sebelahnya sehingga yang panjang itu nantinya akan lebih cepat menyebarnya ke samping-samping yang kosong begitulah kira-kira kita timbang lagi sebelum kita kirim ke agen GNT nah ini 4 kg ini untuk yang ke gurun talo oke kita selesai pengemasan sudah kita tulis penerima siapa dan siap jus ke GNT jadi untuk contoh budidaya rumput BD bisa kita gunakan cara seperti ini angka wal kita lubang tanah dengan ukuran 30 hingga 40 cm persegi seperti ini bisa menggunakan cangkul atau alat lubang sejenis lainnya semakin rapat semakin bagus jika memiliki rumput yang banyak jadi setelah kita lubang ini misalkan bibit yang sudah kita siapkan ini bibitnya sebetulnya lebih bagus kalau tanahnya tanah asalnya enggak kita buang ini kemarin karena sisa kita kirim ya ke gurun talo dan majelengka ada sisanya karena kalau enggak eh kalau tanahnya ikut kekirim jadi berat di tanah daripada rumputnya ini rumputnya ini sangat ringan ini kalau tanahnya ikut ya berat di tanahnya daripada rumputnya jadi saya kirim tanahnya dibuang oke bisa kita icirkan dulu seperti ini ini hanya contoh karena ini banyak sisanya jadi saya ngicirkannya banyak-banyak mungkin segini cukup standarnya ya lebih dikit lagi juga enggak papa susah ini megang HP sendiri nggak ada kameramen jadi maaf kalau kameranya goyang-goyang pastikan nggak ada rumput liar yang tumbuh karena jika ada rumput liar yang tumbuh nanti akan menghambat pertumbuhan rumput BD tersebut oke setelah kita icir-icirkan kita luruk tanah ini untuk rekomendasi waktu apa yang tepat untuk masyarakat menanam rumput BD yaitu adalah musim penghujan kenapa jika musim kemarau tanah yang kita uruk ini nantinya akan kering jadi akarnya ikut kering maka rumput BD nya 90% bisa mati kemungkinan hidupnya cuma 10% jika kita tanam di waktu musim kemarau usahakan kita menanam di musim penghujan misal ini ada yang panjang gini lebih bagus lagi lebih bagus lagi kita timbun pakai tanah tidak ditimbun nantinya juga akan tumbuh akar sendiri jika kita tidak buru-buru memanennya nantinya seperti ini seperti ini kita timbun nah ini misalnya ada yang panjang ini sebenarnya kalau diurup tanah lebih bagus tapi tidak diurup juga tidak apa-apa yang penting dan akar pokoknya kita timbun seperti ini dan saya rekomendasikan setelah kita tanam seperti itu kita kasih pupuk kotoran ternak baik itu kambing domba sapi ayam tapi disini lebih bagus kotoran ayam petelur atau ayam ayam potong ayam pedaging karena apa kalau ayam petelur dan ayam pedaging itu dia nggak makan rumput jadi tidak ada benih-benih rumput liar nantinya yang akan ikut tumbuh di tanaman rumput tanaman rumput bd kita tapi nanti kalau sudah sebanyak itu mau kita sebar pupuk kotoran sapi pun nggak ada masalah karena sudah dipenuhi dengan rumput bd dan rumput liarnya akan lebih sulit tumbuh kalah dengan rumput bd rumput bd sifatnya menjalar ya lor jadi dia selalu mengisi ruang-ruang kosong yang nggak ditumbuhi rumput seperti ini ini jika nggak saya semprot disini kemungkinan akan terus menyebar kesini ini ini saya semprot ini ini sebetulnya dulunya batasnya hanya di pohon yang mati itu lor ya ditepat di bayang-bayang saya ini batasnya dulu karena nggak disemprot-semprot terus dia menjalar kesini-sini nah dan disini ini saya lakukan penyemprotan agar tidak menyebar ke kebun sebelah ini kebun rumput gajah tapi nggak saya rawat lagi akan saya rombak akan saya tanami dengan rumput taiwan nantinya jadi seperti inilah penampakan rumput bedenya ini rumput yang masih muda belum siap panen nah ini saya kasih contoh ini rumput bedenya yang menjalar nah ini nanti dia menjalar ke tempat kosong dia tumbuh akar disini lalu akan tumbuh tunas disini jadi dia menjadi apa susah bilang ya pokoknya intinya dia megar dewa lah lor ini dia itu pokok dewa caranya uang ini tidak pindah-pindah ini paling pindah ya anak-anak ini yang harus pindah ini lor jadi intinya dia rumput bedenya nyebar dia nggak ngadet dia rapat kalau sudah rapat dia akan berdiri rumput bedenya kalau nggak rapat dia selalu nyebar mengisi ruang-ruang kosong jadi seperti ini coba misalnya saya cabut ini ya nah seperti ini jadi tiap ruas-ruasnya dia akan tumbuh akar ini ini akar ini akar dan ini akar dan ini tunas baru lagi dia mau hidup mandiri misalnya disini sudah mancep ke tanah ini kepotong dia nggak mati lor karena sudah memiliki akar sendiri disini dan ini juga ada akarnya pokoknya setiap ruas kalau dia masih sebelahnya kosong dia nyebrang terus nyeblah terus menyebar terus ini ada akarnya akarnya dan terus menerus ini menyebar luas ini panjang ini lor ini batang utamanya masih di sini ini menyebar akar tumbuh tunas lagi ini nantinya juga akan tumbuh tunas ya begitulah oke lor sekiranya cukup sampai sini dulu video dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau pesan rumput bd mungkin mungkin kalau sekilo dua kilo akan saya bikinkan pengiriman paketnya tapi kalau lebih segitu kayaknya saya angkat tangan karena cukup komit ini anunya membuat packingnya salah-salah bisa nggak sampai tujuan apa belum sampai tujuan rumputnya bisa mati kenapa nggak saya kirim dari bibit bijinya seperti ini karena ini rumputnya kayaknya nggak bisa tumbuh melalui biji pernah dulu saya semai menggunakan biji dan ternyata tidak ada yang tumbuh 100% nggak tumbuh oke lor jangan lupa yang belum subscribe bisa di subscribe channel saya kasih tombol like dan tinggalkan komentar oke lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati